Saudara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima 10 pengajuan permohonan perlindungan baik dari saksi maupun keluarga korban terkait kasus pembunuhan Vina di Cirebon. 10 orang yang mengajukan permohonan perlindungan terdiri dari 7 orang merupakan pihak keluarga dan 3 lainnya adalah saksi. Saat ini LPSK masih melakukan assessment serta pendalaman terhadap 10 orang itu untuk dapat menentukan dan menerima permohonan yang diajukan. Penggalian keterangan yang tidak sinkron, tes psikologi serta pendalaman lain menjadi tantangan yang dijalani LPSK. Dari pihak mana gitu ya, apapun masalahnya kita tidak mengklasifikasi pihak mana karena proses juga masih berjalan, proses penanganan yang dilakukan oleh pendidik juga masih berjalan. Jadi intinya satu orang itu adalah bagian dari 10. Keterangan-keterangannya clear, kemudian juga hasil assessmentnya juga sudah kita terima. Dan keterangan atau dokumen atau informasi dari pendekat hukum juga kita terima itu akan mudah kita cepat untuk kita putuskan. Presiden Jokowi Dodo juga telah meminta Pori mengusut kasus Vina secara transparan. Jokowi menegaskan tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Sebelumnya Hotman Paris, Futape, meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari para ahli hukum pidana untuk menyelidiki pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas dan objektif. Kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih telah menonton!